Danau Asmara Kala itu, Danau Asmara merupakan penyebutan lain dari Danau Wilder. Danau ini terlepas di antara desa Wildeau dan desa Dianrobo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Pimo. Kata Wilder berasal dari dua sebuah kata, yaitu wari yang berarti air dan geleng yang berarti besar atau luar. Menurut sejarah penyebutan danau, penyebutan danau Wilder menjadi danau Asmara sejati Serikat Mabu 1974. Dan dulu, ada sebatan figoli yang lagi di Mabu Asmara. Mereka mencintai sebatan figoli ini, yang masih lagi bernamanya Karen, dan perempuan bernamanya Karen atau Karen Kajas. Mereka mencintai hubungan keluarga, sehingga hubungan mereka tidak diresik oleh kedua orang tuanya. Mereka berasal dari kumpulan sama, yaitu Tengah Dewi di Desa Wildeau. Danau Wilder itu menjadi satu-satunya sumber air bagi masyarakat di Desa Wildeau. Yang terdiri atas rambu mereka, Tengah Dewi, Tengah Dewi, Tengah Dewi, Tengah Dewi, Tengah Dewi, Tengah Dewi, Tengah Dewi. Dari hari ke hari, perjalanan asmara sebatan figoli ini tetap tidak diretui oleh kedua orang tuanya mereka. Mendapatkan penerbangan dunia, sebatan figoli yang lagi di mahu pasmarai ini, berserahkan untuk berhubungi, dikana wajelens, tempat yang masih setiap hari mereka berhubungi. Rencana ini tidak diketahui oleh siapapun selain mereka berhubungi. Beberapa hari ke depangan, semua orang berhubungi keluarga menjadikani karena Tengah Dewi dan Tengah Dewi sudah tidak berhubungi. Sekarang, semua orang berhubungi, hanya untuk mencari tahu di mana keberadaan Leo dan Tengah. Rencana diri Kecadian pemerintah yang dilakukan oleh kawan-kawan terjadi dengan kegiatan sebar Karena peristiwa itu tidak diterima oleh orang sekitarnya Padahal kawan-kawan itu berpulauan kisahnya selalu berkaitan keluarga bukan aktivitasnya Kecadian pemerintah dengan ditutupkan sepuluh surat Dari mereka berdua yang dijakit di selam pohon tempat yang tidak jauh dari mereka berbunyi Mereka menuliskan pesan sungka, tulisan itu berbunyi Kalau bapak-bapak mereka ingin mencari hemat, maka carilah ke dalam banal Sejak saat itu, semua orang dan keluarga menjadi yakin Bahwa Yodadela telah bunuh diri ke dalam banal itu Karena asal cinta mereka lebih kuat dan tak bisa dikalami Sehingga mereka memilih untuk mati bersama Kisah asmara itulah yang menjadi alasan mengapa danau waideren disukup sebagai danau asmara Kisah asmara, terima kasih Kisah asmara, terima kasih Kisah asmara, terima kasih